selamat menikmati online photoshop nah kita pilih yang foto joiner ini oke setelah masuk untuk link website nya nanti akan saya sertakan pada bagian kolom deskripsi nah jadi teman-teman tinggal klik sejaringnya dan ikuti tutorialnya gitu ya nah oke setelah masuk ke bagian website nya disini ada tombol get started ini ini ya tombol ini kita tekan tombol get started ini nah maka kita akan diarahkan ke bagian halaman editing nya gitu ya kalau misalkan muncul halaman dialog seperti ini nah teman-teman bisa memilih langsung fotonya atau kita cross dulu gitu nah gitu ya setelah masuk ke bagian halaman editing nya nah langkah pertama adalah menentukan layout nya gitu ya disini ya disini ada ini dia layout ini nah pada bagian layout ini nah teman-teman tinggal pilih saja berapa foto yang akan digabungkan misalkan 2 foto 3 foto 4 foto 5 foto dan seterusnya gitu ya jadi teman-teman tinggal pilih saja nah disini misalkan saya akan menggabungkan 4 foto gitu ya nah kita pilih disini layout nya nah misalkan saya akan memilih yang ini kita klik ya nah maka layout nya langsung akan muncul disini seperti ini gitu ya kemudian bagaimana cara memasukkan fotonya nah teman-teman tinggal klik saja pada bagian posisi fotonya misalkan disini ya kita klik kemudian add foto nah pilih fotonya misalkan kita pilih fotonya kemudian tekan tombol open gitu ya nah nanti akan muncul fotonya nah disini ya nah teman-teman bisa mengatur disini nah disini juga ada tombol untuk edit ataupun dan sejenisnya ya nah gitu teman-teman bisa mengeditnya sesuaikan saja dengan kebutuhan disini misalkan seperti ini ya misalkan seperti ini kita perkecil coba nah misalkan seperti ini kemudian di posisi berikutnya sama gitu ya kita klik dulu add foto pilih fotonya kemudian open gitu gitu ya jadi tinggal klik saja nah kita atur posisinya nah oke disini juga sama kita klik dulu pilih add foto pilih fotonya kita pilih fotonya kemudian tekan tombol open nah setelah masuk fotonya kita atur posisinya seperti ini ya nah gitu nah disini juga sama kita klik add foto pilih fotonya ya kemudian tekan tombol open nah gitu kita juga bisa memperkecil fotonya disini nah gitu jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan nah gitu nah misalkan seperti ini kemudian bagaimana cara menyimpan hasilnya nah teman-teman tinggal klik saja tombol save ini ini ya tombol save kita klik kemudian tunggu hingga prosesnya selesai nanti kalau misalkan prosesnya sudah selesai akan muncul tombol untuk mendownloadnya gitu ya ini sedang diproses kita tunggu prosesnya hingga selesai nah setelah prosesnya selesai akan muncul tombol download disini nah bagaimana cara menyimpan hasilnya ke perangkat yang kita gunakan ke laptop ataupun ke handphone misalkannya nah tekan tombol download untuk menyimpan hasilnya kita klik ya nah ini hasilnya langsung terdownload ini ya kita coba buka hasilnya nah ini dia hasilnya ini bagus ya rapih gitu nah jadi itu adalah cara untuk menggabungkan beberapa foto atau banyak foto sekaligus menjadi satu secara online gratis tanpa aplikasi oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya selamat menikmati